Halo! Aku udah lama banget nggak upload video. Mungkin kayak ada nggak sih sebulanan? Aku lupa, pokoknya udah lama banget. Karena aku lebih sibuk banget sama kerjaan aku dan jadi aku belum ada waktu untuk bikin video teruskan. Jadi di video kali ini, aku mau review tentang parfum dari brand yang kayaknya udah terkenal sih, eh udah terkenal banget di Indonesia dan pasti kalian semua tau brand ini. Jadi ceritanya, sebulan yang lalu, kalau nggak salah sebulanan yang lalu, aku sama temen-temen aku ke Zara, jadi aku nemenin temen aku belanja. Terus, karena temen aku lama belanjanya, jadi aku iseng-iseng gitu kayak ngeliatin baju, terus kayak liat-liat parfum. Dan aku kayak liat parfum di Zara. Ini ada dua jenis parfum, ada Zara Orchid sama Zara Garden-nya. Dan harganya cuma 300 ribu rupiah. 300 ribu rupiah. Karena selama ini kayak... Kayak gue tuh ngira kalau misalnya parfum di Zara tuh malah-malah banget kayak 800 ribu atau 1 juta gitu. Dan ternyata gue bisa dapet kayak dua parfum kayak gini, dua parfum kayak gini, kalau kalian bisa liat. Ini Orchid dan ini Garden-nya. Ini 300 ribu, dua parfum. Which is kayak harga satu parfumnya 150 ribu. Dan ini udah Eau de Parfum. Eau de Parfum. Kayak liat, kalau kalian bisa liat. Jadi disini Eau de Parfum 100 mil. Terus aku kayak... Karena sebelum aku beli parfum ini, kayak aku mau beli parfum di salah satu store ada di mall. Dan itu harganya sekitar 110 ribu. Tapi itu bukan Eau de Parfum. Dan itu masih Eau de Toilet. Dan kalian tau kan kalau misalnya Eau de Toilet dan Eau de Parfum tuh beda di... Eau de Parfum tuh wanginya lebih tangan lama daripada parfum Eau de Toilet. Jadi aku bener-bener kayak, oh my god. Dan akhirnya setelah akhir bulan, setelah gajian, kayak aku beli parfum ini. Dan di antara dua ini, favorit aku yang Zara, yang Garden-nya. Karena kalau yang ini tuh... Karena kalau yang ini tuh manginya kayak seger dan... Gimana ya? Seger dan... Seger banget terus bikin aku jadi kayak... Malaik lagi. Aku suka banget pakainya di daerah sini. Sini. Terus paling sama... Sini-sini gitu. Kalau... Kalau yang ini... Yang satunya ini... Ini Orchid Anggrik. Nah ini enak juga sih kayak... Ini enak juga. Tapi kayak wangi-wangi bunga-bunga anggrik gitu. Namanya juga Orchid. Ini makinnya juga enak banget. Dan aku udah pakeinnya kurang lebih... Kurang lebih hampir dua mingguan. Hampir dua mingguan. Dan aku suka banget sama parfum ini. Dan ini favorit aku. Jadi buat kalian yang selama ini berpikiran sama kayak aku. Kalau misalnya parfum di Zara itu mahal banget. Kayak aku kira sampai sejutaan gitu. Ternyata itu salah. Dan aku bener-bener kemah sih. Nggak percaya gitu. Kalau aku bisa dapetin parfum 300 ribu. Dapet dua parfum dengan ukuran segede ini. Sorry banget kalau misalnya review aku terlalu singkat atau kurang jelas. Buat kalian yang rasa bingung atau pengen nanya sesuatu tentang parfum yang aku review tadi. Kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan like channel aku. Thank you so much for watching ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton